Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini kita ketemu lagi di sesi Management Project Teknologi Informasi Sesi ke-6 Hari ini kita akan bahas mengenai UML Nah ini mungkin sudah pernah dipelajari Di mata kuliah rekesa perangkat lunak UML ini adalah kepanjangan dari Unified Modeling Language Jadi UML ini adalah sebagai visualisasi dari Atau pengganti ya Metode Analisis Berorientasi Objek Dan Desain Berorientasi Objek Atau OA-OD Yang dimunculkan sekitar tahun 80-90-an Dimana UML ini merupakan gabungan dari Metode Grady Grady-Bots dan James Rambovs UMT Dan Ivar Jacobson Ini ada tiga gabungan ya Tetapi disini UML mencakup lebih dari Lebih luas ya Dari OO dan AD OOA dan OOD Nah UML ini merupakan bahasa standar Untuk penulisan blue frame software Yang digunakan untuk visualisasi Spesifikasi Pembentukan konstruk Dan pendokumentasian Nah ini sejarahnya ini kita lewatkan saja ya Kalian bisa lihat sendiri Nanti bisa baca sendiri Nah ini pengertian dari UML ya Pengertian UML sudah dijelaskan Ini adalah bahasa untuk menspesifikasi Memvisualisasi Membangun dan mendokumentasikan Artifak Bagian dari informasi yang digunakan Untuk menghasilkan proses pembuatan perangkat lunak Berupa model ya Deskripsi atau juga perangkat lunak Deskripsi untuk mendeskripsikan perangkat lunaknya Nah gambaran mengenai UML ya Disini kita lihat ada model Modeling language UML sebagai bahasa untuk pemodelan sistem Visualisasi Nah juga spesifikasi Konstruk dari UML disini sebagai bahasa Untuk membangun sistem Nah maksudnya disini adalah membangun model Yang dapat di mapping Kedalam bahasa pemrograman Java C++ VB Atau tabel pada database Relasional Dan juga sebagai dokumentasi UML sebagai bahasa Untuk pendokumentasikan sistem Area dan tujuan pembangunan UML disini Pertama sebagai sistem informasi perusahaan Sebagai sistem perbankan dan perekonomian Sebagai bidang teleponikasi Ini area dan tujuannya ya Untuk bidang transportasi penerbangan dan sebagainya UML tidak terbatas pada pemodelan software saja Disini tapi ini juga untuk fakta UML banyak digunakan Untuk memodelkan sistem non-software Ya misalkan berkaitan dengan aliran kerja Struktur dan kelakuan sistem Desain hardware dan lain-lain Ya disini Nah tujuan dari penggunaan UML ini Pertama untuk memodelkan Ya Jadi ada apa Ada sebuah sistem Terus kita memodelkannya nanti seperti apa Jadi bukan dalam berarti perangkat lunak ya Tapi berupa modelnya Kerangka-kerangkanya ya Alur prosesnya ya Nah keunggulan Atau keunggulan penggunaan UML Dibandingkan metode terstruktur adalah Pertama Uniformity Artinya pengembang cukup menggunakan satu metodologi Dari tahap analisis hingga perancangan Ya terus juga Understability Kode yang dihasilkan dapat diorganisir ke dalam kelas-kelas yang terhubung dengan masalah sesungguhnya Terus juga stability Kode program yang dihasilkan Relatif stabil sepanjang waktu karena mendekati permasalahan sesungguhnya Terus juga Razability Dengan metode British Object Dimungginkan pengguna ulang kode Sehingga pada akhirnya akan sangat mempercepat waktu Bangunan dasar UML Pertama Think Sesuatu Hubungan Diagram Think Ini kita lihat sesuatunya itu ada empat Ada empat macam ya Structural Think Structural Think itu contohnya Kalau ada pintu Pintu ini ada punya lebar Punya tinggi Terus bukanya bagaimana Tutupnya bagaimana Lalu menguncinya Terus Berkaitan dengan interface antarmuka Ini adalah kumpulan dari operasi yang Demand spesifikasi dengan layanan service atau komponen objek Yang kaitannya dengan antarmuka Deskripsi antarmuka disini Contohnya validasi untuk form Kaitannya dengan kolaborasi adalah sesuatu yang mendekat Jadi kaitannya untuk KLU untuk kolaborasi juga Kita kolaborasi dalam sistem akademik Pemesanan Nah ini contoh Admin Dia bisa melakukan apa Tambah Hapus Dan edit Nah ini adalah sebuah kegiatan Yang berkaitan dengan Aktivitas Nah ini kalau kita lihat disini Yang paling utama adalah Use case Use case inilah deskripsi dari urutan Aksi-aksi yang ditampilkan pada sistem Dengan hasil yang terukur pada suatu aktor Misalkan pemesanannya bagaimana Pembelian Penjualan Nah itu Dan juga aktif kelas Nah ini contoh aktif kelas Terus juga ada contoh komponen Ya komponen ini adalah bagian fisik Dan bagian yang dapat digantikan dalam suatu sistem Ya misalkan Aktif ek, kom, dan lain-lain Terus server Ada node yang simple Ada element fisik yang eksis saat aplikasi dijalankan Atau mencerminkan suatu sumber daya komputasi Ya contohnya ini server Terus juga biaya flirting Weaver flirting ini berkaitan dengan interaksi Ya Interaksi Ya dari suatu perilaku Yang mencakup himpunan pesan Pesan Atau Atau juga kumpulan objek Dan operasinya Ya Juga state machine Adalah salah satu perilaku Ya adalah perilaku yang Mempesifikasikan urutan Kedudukan suatu objek Atau interaksi Sepanjang waktu Dalam menanggapi event Event yang terjadi Ya misalkan Ini mengenai mobil Maju Berarti kan bagaimana mobil ini maju Ya Pertama kan harus menjalankan Stutter Terus menjalankan apa lagi Ya Cek AC Menjalankan AC baru Menginjak Copling Ya Copling Terus Gas pelan-pelan Ya Nah baru maju Terus juga ada agar Yang namanya Grouping Disini ya Nah ini Grouping Maka kan bagian Pengorganisasian Package Dalam UML Ya Contoh paket Untuk menyedronakan Monomer UML Yang rumit Misalkan ya Contohnya perkuliahan Nah ini paket ini Paket ini nanti kan ada Kaitannya dengan apa Presensi Dia tugas Ya UTS UAS Ya Terus apa Apa Presentasi Dan sebagainya Ya Dan juga ada Anotasional TIG Bagian sebagai Interface input data Misalkan yang berkaitan dengan Input data Terus juga Relationship Hubungan Nah ini ditimbulkan dengan Tanda panah Ada yang namanya Dependensi Ketergantungan Ketergantungan Disini ya Ini secara grafis Simbolnya seperti ini Ya Nah ini association Asosiasi Ada sesuatu Sesuatu Yang menghubungkan Antara satu objek Dengan objek yang lain Nah ini asosiasi Terus juga Generalization Generalisasi Nah generalisasi Ini adalah hubungan Dimana objek Anak Dia decide Berbagi perlaku Dan struktur Dari data objek Yang diatasnya Yaitu objek Induk Ya Unsetor Disini ya Nah ini Nah ini Realisasi Ya Realisasi Ini adalah operasi Yang benar-benar Dilakukan suatu objek Secara grafis Realisasi digampakan Pada garis panah Putus-putus Ya Terus juga diagram Diagramnya Yang menggambarkan Suatu sistem Yang komplek Ya Yang dipandang Dari sudut pandang Berbeda-beda Sehingga dapat Mendapatkan Satu pemahaman Yang menyeluruh Nah ini contoh Kelas diagram Statis Ya Ada card reader Dia Terhubung Dengan account Di mana account Ini ada ATM screen Ya Atm screen Terus ada Cash dispenser Ya Artinya apa Ada saling Keterhubungan Ya Satu account Ini bisa Banyak Terlalasi Dengan card reader ATM Cash dispenser Nah ini Nah ini Objek Use case Diagram Statis Ya Nah Contohnya Ini Customer Bisa melakukan Transfer Merubah Pit Melakukan Pembayaran Ya Melihat Balance Melihat Apa Transaksi Ya Deposit Itu Sedangkan bank officer Mempunyai peranan Juga Ya Gitu Dengan Credit System Ya Nah ini Square diagram Ya Yang menggambarkan Alur kerja Dari fungsi-fungsi Dalam sistem Dengan use case Dimana Di dalamnya Terdapat aktor Disini ya Nah ini aktor Customer Customer Disini ada Alur kerja Card reader ATM screen Joe account Cash dispenser Ya Jadi ketika Customer Ya Accept card Ya Menerima Card Menerima Kartu Lalu nanti Di card reader Kan dibaca Ya Dibaca Cardnya berapa Lalu nanti Di ATM screennya Diinalisasi Ya screennya Lalu terbukalah Accountnya Ya Accountnya Ya Terbuka account Lalu kita Di verifikasi Account Ya Nanti Ada Sebuah kegiatan Yang berkaitan Dengan penarikan Pengiriman Transfer Dan sebagainya Disini Ya Ini Kolaborasi Diagram Dynamis Ya Nih Joe Sebagai customer Melakukan Transaksi Ya Di ATM screen Dia menggunakan Card reader Diterima Diterima ATMnya Melakukan Apa Kunjungan ke ATM Memasukkan password PIN Ya Lalu ada Accountnya Lalu timbul Transaksi Disini Ini berkaitan dengan Aktiviti Diagram Dinamis Customer service Customer service Representatif Melakukan Koleksi Customer Ya Dia melakukan Pendataan informasi Yang berkaitan dengan Customer Dia juga Melakukan Pembuatan Kredit Atau account Kredit baru Sehingga Dia bisa Membuat account Lalu disini Di kredit Departement Manager Melakukan Pengecekan Ya Pengecekan Hasil Dari Collect Customer Dari Customer Sepentatif Lalu di review Ya Dilihat Historinya Apakah dia Ditolak Reject account Atau Di probe Accountnya Jika dia Probe Dia maku Masa Langsung Masuk Ke Customer Di kredit Setuju Accept Credit Lalu ada Accountnya Lalu dia Bisa Melakukan Kegiatan Ya Untuk Selesai Melakukan Transaksi Melakukan Kegiatan Hesan Paper Walk Jadi Komponen Diagram Statis Ya Ini Komponen Diagram Statis Yang berkaitan Dengan Ini ya Pembuatan Cart ATM Cart ATM Ini ATMX Aplikasi ATM Ada Cart Reader Ini Cash Defensor ATM Screen Cash Defensor ATM Screen Cap Reader Terus ada Deployment Diagram Statis Diagram Diagram Statis Ini Banking Database Banking Database Servers Banking Di Koneksi Melalui Local Area Network Dia Menggunakan Oracle Servernya Terus Disini Regional ATM Server Di sini Ada Printer Terus Ini Ada ATM Cabang Di sini Langkah-langkah Penggunaan WML Yang pertama Buatlah Adapter Bisnis Proses Yang pertama Dari Level Tertinggi Sampai Level Paling Renah Yang Sehingga Tidak Bisa Dipecah Lagi Nah Ini Proses Bisnis Proses Contohnya Customer Di sini Dia Nanti Ada Keterkaitannya Dengan Manager Account Manager Credit Account Loan Money Dan Di sini Ada Teller Ada Credit Manager Di sini Ada hubungan Keterkaitan Jadi Di sini Kita Petakan Use Cash Untuk Tiap Bisnis Proses Misalkan Bisnis Proses Customer Dengan Manager Account Dengan Teller Credit Manager Dengan Manager Credit Account Dengan Customer Credit Manager Dengan Loan Money Dengan Customer Seterusnya Terus Baru Buat Deployment Diagram Secara Kasar Untuk Mendefinisikan Arsitektur Fisik Sistem Baru Kita Definisikan Recarment Lainnya Non Funksional Security Dan Bagai Terus Kita Buat Berdasarkan Use Case Diagram Lalu Kita Bisa Mulai Membuat Activity Diagram Di Lalu Kita Definisikan Object Level Atasnya Terus Buat Sequence Dan Collaboration Lalu Bisa Kita Buat Perancangan User Interface Model Untuk Menyediakan Antarmuka Bagi Pengguna Untuk Menjalankan Scenario Use Case Berdasarkan Model Kita Ya Ini Prosesnya Ya Itu Ya Oke Itu Ini Untuk Yang Sesi Minggu Depan Ya Sesi Minggu Ketujuh Oke Ya Itu Terima kasih Assalamualaikum Warah Wabar Wabar Wabar